Khiap pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau tembok sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi yang roboh pada saat hujan deras pada Sabtu malam 23 November 2024. Pasca hujan deras yang terjadi di Kota Jambi beberapa waktu lalu mengakibatkan tembok bangunan sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi roboh. Mendapatkan laporan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Kepas Farid Alfarili, Perusahaan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Martu Walpuda Seregar, turun langsung ke lokasi. Dari hasil tinjauannya di lokasi, Ketua DPRD Kota Jambi meminta agar jenis terkait segera melakukan perbaikan bangunan tersebut. Baik, siang ini saya didampingi Ketua Komisi 4 meninjaukan hasil turun lapangan dan teman-teman dari Komisi 4 meninjau secara langsung adanya bangunan di SMP 22. Itu sisi kanan itu roboh. Makanya kami minta kepada BINAS BU untuk menghitung secara cepat karena ini kita mau mengantisipasi dan mencari solusi agar kenyamanan dan keamanan anak-anak di SMP 22 dalam proses belajar-belajar ini terjamin. Maka dari itu, insya Allah kami juga akan meminta kepada pemerintahan Kota Jambi, KUBPJ, karena yang sudah akhir tahun mungkin alokasi dana terkait dengan selalu sudah mau habis, kita mengajukan melalui BINAS dan PU untuk pembangunan kuraknya itu menggunakan dana BTP atau dana tambah kurak. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi, Erdalena, berharap agar bangunan tembok tersebut segera dilakukan perbaikan untuk penyamanan anak-anak dan buru-buru. 789. 789. Itu di kelas itu dipakai kelas berapa? Kelas 7B, tapi dikosongkan di sementara karena 2 kelasnya tidak berhubung, jadi kami berhubungan kelas yang berhubungan. Longsor itu sudah berapa lama, Bu? Apa? Longsor yang terjadi. Oh, kejadiannya Sabtu malam ini. Sabtu malam ini, iya. Itu pas ke hujan deras, Bu. Harapannya seperti apa, Bu? Karena rap secepatnya dikerjakan supaya kami sudah bisa berhubungan di sini. Karena kenyamanan terkait dengan anak-anak. Keamanan besok tadi di sini. Lalu lama. Sampi ketunggu. melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.